Ini ada apa aja nih? Ada apa aja? Ada motor! Ada motor! Ada sepeda! Ada sepeda! Mana sepedanya? Ada baju! Nih, ini kita belanjanya di negara mana ini? Yang ada Perancis! Perancis! Besok saat ke Paris! Besok ke Paris, setelah Paris sama Perancis sama! Apakah? Ambil! Ambil! Kit! Pak! Tayak! Kak! Dari Tungsu Dolop jadi orang nih, Kak! Dolop banget! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys! Ketemu lagi sama gue disini di channelnya Andi Raskal guys! Kita mau jalan-jalan sambil ngobrol-ngobrol, sebenarnya gue gak tau si dadakan ini juga buat bikin video seluruh-seluruhan aja! Karena hari ini Hari Raya Idul Fitri juga, kebetulan ada tamu di rumah, anaknya gue culik gitu kan! Jadi tamunya ini dulu kebetulan pernah tetanggaan gue sama dia, kalian pasti tau lah yang tinggal-tinggal di daerah Sukatan Ichimangis! Namanya Om Acis! Anaknya ke culik guys namanya nih, mau kenalan ya? Namanya Vina! Halo! Halo, apa kabar Vina? Baik, baik! Jadi Vina ini dulu, keluarganya gue kenal dari Vina masih bayi pakai pampers guys! Gue kasih tau kalian rahasianya gitu kan! Jadi ya kita udah cukup kenal lama sih, kayak... Udah kayak saudara, udah kayak saudara Katanya gitu, tapi gak tau Iya saudara lah, mau majis masa enggak, iya gak? Saudara satu nabi Jadi kita mau jalan-jalan mau ceritain tentang apa nih? Ceritain tentang apa aja lah yang di jalan ya? Iya 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 Di belakang juga ada Api tuh, Api! 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 Kayaknya ngawal papa, takut papa diambil orang! Eh, lihat tuh Api! Vina ngapi? Iya! Oke oke oke, sekarang kenalin dulu namanya Vina! Vina dulu ini, kenalin Vina namanya siapa? Namanya Vina! Namanya Vina ini Iya Vina! Sampai di Amerika kapan tuh, Vina? Di... Di... Di US dari kapan ya? Dari Juni Ke sini, ke sini, ke sini Dari Juni Dari Juni Dari bulan Juni tahun ini ya? Tahun kemarin ya? Tahun 2016 Kebetulan gue juga yang jemput guys Iya itu Enggak gue yang jemput ya? Di New York dulu Oke Ke Maryland nya baru sama masanya Oke, pas gitu di Maryland gue jemput Bapaknya tepon mamanya tuh buat OP gue jemput Sekarang, dia sementara ini kerja part time di sebuah restaurant Restoran Restoran Sambil dia rencananya apa? Mau ke Amerika tuh? Mau ngapain aja sih? Mau Insya Allah Kalau di jalannya mau lanjut kuliah Jadi sekarang masih ambil kursus bahasa Inggris Tapi online Oke Karena lagi Corona juga Jadi Covid-19 Jadi Terhambat ya? Iya bener-bener Oh Jadi gimana nih? Terus gimana? Urusannya Kalau Masalahnya masih lama itu terus Rencananya gimana? Mau diterusin? Mau pulang ke Indonesia? Atau masih mau lanjut? Lanjut ya? Lanjutin Sekalian lanjut Udah nyampe sini Harus Dilanjut aja Menurut Vina gimana? Menurut Vina tuh? Di Amerika tuh gimana? Beda gak sama di Indonesia? Ini kayak gini nih di depan nih Kita lihat perumahannya ya Aduh Perumahannya ini Beda banget disini Disini rapih Kenapa gak pake pagar? Udah aman Apakah disini udah aman? Kedua Jadi keindahan yang di depan rumah itu bisa keliatan gitu guys Oh bener-bener Soalnya kalau di Indonesia Pagernya beda-beda Udah gak bagus lagi ya? Oh ya? Beda ya? Iya Pagernya warnanya udah warna-warni Gak sama Terus Kalau disini Wan macet aja hampir sama Kurang lebih ya? Seton Seton Ini hampir lah Gak beda-beda jauh lah Dan bangunannya pun hampir sama gitu ya Kurang lebih Terus di depannya juga ada Kotak surat ya? Gak ada kotak surat Seperti itu tuh guys Ini banyak orang jalan-jalan tuh Dua dapok Mina sama Bang Jali Iya kan? Udah pada keluar-keluar nih Coronanya udah mau habis kan Banyak orang keluar-keluar misalnya Mudah-mudahan juga terhambat nih kerja nih Mina ini dulu pernah Kerja apa Pin? Volunteer gitu ya? Volunteer Sekolahan Relawan Untuk pendidikan ya? Pendidikan Bukan Pendidikan informal ya Soalnya Kalau pendidikan formal itu kan Kaya matematika Bahasa Indonesia Kayak pengetahuan lah ya? Iya pengetahuan Cuma kalo Aku itu jadi relawan Untuk memotivasi Oke Muridnya tuh kayak gimana? Muridnya tuh dari orang-orang Kayak gimana? Orang-orang mampu Orang tidak mampu Atau orang Gimana tuh? Muridnya Mereka yang kurang beruntung ya? Oh mereka yang kurang beruntung ya? Mereka sekolah Ya Cuma Untuk Mereka kurang tahu Apa itu profesi Oke Apa itu mimpi Oke Jadi Rina cuma kasih tau ya Mimpi itu kayak gimana gitu Mereka ya? Mimpi kayak Kita kasih tau pandangan Tentang profesi-profesi Kayak misalkan Mereka itu Banyak yang mau Mimpinya Hanya untuk menjadi Profesi orang tuanya Oh Sama gitu ya? Monoton jadinya? Iya Monoton Mereka gak punya Apa ya? Inspirasi Atau pandangan-pandangan dari dunia luar gitu Oh Jadi Vina ini cuma mau informasikan Kalau Kerjaan tuh gak cuma Iya Itu aja gitu kan? Bermimpi itu penting Oke Jadi awal dari mimpi itu bener-bener penting Emang itu Mimpi itu kayak fondasi Gue ngerasain itu Gue ngerasain sebelum gue ke Amerika Gue Bukan mimpi ya? Kepengen itu Kepengen sama aja Kurang lebih sama ya? Cuman gue gak pernah dimimpiin Tapi Keinginan itu aja Terwujud Apalagi mimpi gitu ya Iya Kayak gitu Terus Apalagi tuh Tujuannya apa itu? Ke mereka gitu maksudnya Tujuannya Jadi sebelum Banyak ya? Iya sebelum aku jadi relawan Kita itu Bayarlah sekian Sekian uang Kita itu di training Jadi bukan Oh jadi di training dulu? Sebelum itu? Iya Cuma satu kali sih trainingnya Cuma Itu biar kita pas ngajar itu Kita gak kosong Gak kosong-kosong banget Oke Kita tuh udah ada pandangan Nanti Kita tuh harus ngapain disana gitu Oke Bayar itu? Bayar tapi cuma sekali Berapa? Sekitar seratus ribu ya Tapi itu udah Tidak Tidak Itu udah sekaligus Aduh namanya apa ya? Donasi Oh Itu donasi Termasuk Kita dapet kaos juga Oke Jadi kalau kita ngajar itu Ada kaos Ada organisasinya itu ya? Ada Itu namanya Inspiration Factory Gapapa disebutinnya Itu temen-temen gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa Jadi inspiration Itu Apa ya namanya? Non formal Ada tempatnya buat itu? Lembaga non formal Maksudnya Kayak Pendidikan yang formal kan di sekolahan gitu Iya Itu ada tempatnya? Ada Tapi kita itu Kita pakai beberapa tempat Kalau gak salah Aku juga Cukup Udah Cukup lama disini Jadi gak Gimana? Gimana nih kakak? Udah lama disini kenapa? Karena udah lama disini Jadi Masih udah Kayak agak-agak lupa gitu ya Kita itu punya Tempat Lebih dari satu Waktu itu Aku itu ngajarnya di Fluid Tapi di luar apa? Di dalam? Di luar Oh di luar ya? Itu aku pakai Tempat futsal Oh Tapi di luar Outdoor gitu? Outdoor Di bawah jembatan Oh di bawah jembatan? Iya di bawah jembatan Kayak bayang tol Jadi Itu banyak Ternyata banyak orang-orang yang gak beruntung Tinggal di sana Bener Memerlukan informasi pendidikan Kayak gitu ya Bukan cuma Karena pendidikan formal itu Di Indonesia udah Udah gratis ya Udah gratis ya Khusususnya di Jakarta Mereka udah dapet pendidikan formal gratis Cuma untuk Self Self System ya Namanya apa sih? Wah itu ada Juminten Lari-lari tuh guys Aduh Ada Juminten juga Jumintennya cantik ya disini Iya Juminten Aduh men Jumintennya cantik-cantik Nih Jenis-jenis rumah selain town Selain apa Rumah single house Yang tadi kita lihat itu single house Nah kayak gini nih namanya Town house Itu Tapi bentuknya duplek Jadi dempet ya guys tuh Antara satu sama lainnya Itu biasanya ada empat atau tiga rumah Atau kadang-kadang dua rumah tuh dempet Jadi Ini namanya town house Town house ini biasanya ada tiga tingkat keatas Kalau single house biasanya cuma dua Yang bawah ke basement Jadi tiga kebawah Jadi di setiap perumahan gini nih Ada juga Pasti ada dibangun kayak taman gitu Fit Ada taman rekreasi untuk orang-orang Atau untuk anak-anak biasanya Ya bermain Kayak taman bermain gitu guys Gitu kan Kita mau lihatin kalian gimana Taman bermain yang dibangun di rumah Di Amerika Juga informasi buat kalian Oh ini dia Ini dia tamannya Nah jadi dia emang dilengkapi seperti ini Setiap perumahan pasti ada ininya Kadang-kadang juga ada ekstra kolam renang Tapi disini lagi gak ada Di tempat ini gak ada Jadi perumahan di Indonesia juga Udah ada udah mulai ada ya Iya mulai ada Cuma ya itu perumahan kelas atas Oke Pina kerja voluntary itu bener-bener gak dibayar ya Enggak itu gak dibayar Itu kita pakai di hari weekend Sabtu atau Minggu Cuma Sabtu sama Minggu Iya karena Oke Itu di luar anak-anak sekolah kan Oke Terus juga tujuan itu untuk meningkatkan self-esteem Oh ada tujuannya lagi tuh Iya Masih banyak tujuannya berarti ya Self-esteem itu apa? Itu tuh Jadi Menimbulkan rasa kepercayaan diri Iya rasa percaya diri Kalau anak-anak itu punya bakat Oke Punya bakat atau punya kemampuan lain gitu ya Punya kemampuan lain gitu ya Yang terpendam gitu kan Iya yang bisa Meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka Oke That's good idea Bagus Wah ini Boleh juga nih Pina ini Apa namanya Rasa Ngebantu orang itu Yang kalian harus perlu tiru nih kan ya guys Betul betul Jadi Udah gitu anak Udah cantik Polos Aduh angin Pinter lagi Gak sombong Dan baik hati Makanya Apalagi kalau teman-teman mau cari calon istri Oh enggak ya Enggak Enggak Masih mau ke masa depan ya Masih jauh Masih jauh Jadi sekarang masih Ini nih ya Masih single nih ya Single? Single happy Single happy Single happy Single happy Single happy Single happy Mempersiapkan diri untuk menjadi yang lebih baik Tuh Buat motivasi teman-teman tugas Jadi Apa namanya Orang cantik tuh jangan sombong gitu Gak boleh sombong gitu Gak merasa cantik juga sih sebenarnya Gak merasa ya Gak merasa ya Bagus lah Bagus berarti Apalagi terusnya Oke Gue mau tanya lagi nih Vina ini dari berapa saudara dirumah ya Gue lupa men Tiga ya Aduh parah banget Empat Empat ya Jadi Gue juga mau tanya Apa di keluarganya Vina itu mendukung apa yang menjadi keinginan Vina untuk mendidik anak-anak tadi tuh Gimana? Awalnya Awalnya masih Dari papa atau mama gitu Bener-bener Ada dukungan gak? Awalnya itu Didukung Masih didukung Cuma Karena Itu continue Setiap minggu Sebenarnya ini gak diwajibin buat datang setiap minggu Cuma Ya masih norak kan Jadi Oh iya seru Seru ngajar anak kecil tuh seru banget Seru banget Karena mereka itu Mungkin suka anak kecil ya Betul Betul Harus suka anak kecil Kalau gak suka jangan Lebih baik jangan ya Karena Iya Iya bener Waktu itu pernah juga ada yang nangis Masa dimarahin? Bukan karena dimarahin Cuma Takut? Kita tuh Setiap ngajar ada tugasnya kan Oke Ada tugasnya Bisa PR ataupun Dia tuh ngejelasin tentang Misalkan Waktu itu tentang organisasi yang ada di lingkungan mereka Jadi Mereka yang ngejelasin RT RW Desa gitu kan Terus Dia itu Disuruh untuk presentasi Karena mereka Karena Dia takut Gue sambil ngeliatin jalan gak apa-apa ya Gak apa-apa sambil Lo ngeliatin gue Gue ngeliatin jalan Karena Karena dia itu Lo rasa percaya dirinya masih kurang Kurang? Iya Butuh dilatih Iya Butuh dilatih dan Dia akhirnya nangis Ketakutannya? Iya dia takut Malu apa ketakutan? Takut ya Takut ya Takut bukan malu sih Gimana ya Jadi kan ada masih takut aja ya Takut salah gitu Iya Masih takut salah Takut temen Nah Satu lagi Yang Anak kecil tuh biasanya kan Kalau ada yang Presentasi Dicengin Nah itu yang bikin Dia nangis juga Oh itulah itu gak Cuman anak kecil juga itu Kalau di Indonesia tuh kadang-kadang Orang itu yang Misalnya kita punya kelemahan itu Di Tambah di Lemahin Jadi orang gak bisa berkembang gitu Jadi tambah malu itu salah Bener Niembrung kalau bisa gitu Nah kayak gue nih Hasilnya Bahasa Inggris gue nol jadinya Karena itu Gue pengen belajar Ketawain mulu Wah lu belagu banget sih pakai bahasa Inggris Sampai sekarang Kita harus percaya Iya Sampai sekarang percaya gak Gue berapa puluh tahun pun Gak bisa bahasa Inggris Karena gue takut ketawain Agar kayak gitu Iya Paling pas-pasan lah Paling Ya masih bisa Menyambung hidup Kayak bahasa kita Oke lah gitu Masih bisa untuk hidup Iya kalau buat yang lain-lain Kayaknya agak bingung juga Profesional gitu ya Masih bingung Kadang-kadang juga Kalau ditanya bule Kalau kita gak nyambung Ketawa aja sih Kayak orang gila gitu Padahal pelaga gila Pelaga gila Pelaga tahu Dijawab aja Nah kalau bule itu Kadang-kadang diajak ngobrol Dia nyambung Dia nyaut Nah itu respectnya orang bule tuh Kita gak bisa bahasa Inggris dihargain guys Di Amerika ini banyak sesuatu Yang dihargain banget Sama orang Amerika Yang gak banyak kita dapetin di Indonesia Bukan kita gak cinta Indonesia Gue cinta Indonesia Cinta banget nih darah gue Indonesia Cuman Tapi judgingnya itu loh Ya gitu Judgingnya di Indonesia Aduh Wah bikin kita ngedon kadang-kadang gitu Gak semuanya Gak semuanya Kebanyakan Tapi gak apa-apa guys Itu suatu proses untuk Menjadi lebih baik Belajar untuk menjadi lebih baik Gak apa-apa Nah kalau gak kita keluar gini Ini kita gak tahu gitu perkembangan Kayak gimana kita harus bergaul gitu kan Ternyata Ada banyak yang harus kita pelajarin di luar gitu Gitu guys Jadi Oke Terus selanjutnya Gimana Vina Ya anak gue ditidur di belakang dia Si Alfie tidur Patusan diem aja Terus Apa tadi Gimana Maksudnya selama di Amerika ini Alfie pendapatnya gimana tentang Amerika itu Suka Stay disini apa Pengen pulang gak betah atau gimana Atau mau nyari bule-bule sini Jangan ya Jangan ya Kalau bisa Bisa yang cari satu agama Gak tahu kan jodohnya Tapi gak tahu jodohnya terserah Vina lah ya Cuma kalau bisa Gue saranin Kita saranin yang satu agama Iya Itu Terus Tapi ngomongin agama Tersalah lagi Gak ya Gimana ada Ada sukanya gimana Ada Ya bikin betah Bikin betah Bikin betah Vina di Amerika itu apa Jangan tanya gue Kalau tanya gue beda lagi Kenapa gue betah di Amerika Aduh udaranya sih Udarnya bersih Udarnya ya Season Bersih ya Langitnya liatnya kalau lagi Langitnya biru Kalau lagi kerat Cuma sehari ini lagi Lagi sedih langitnya Lebaran Karena lagi sedih kita gak bisa Salat bareng gitu Salat bareng gitu Salat bareng di lapangan Jadi ya Tapi Banyak juga pelajaran yang harus kita ambil di Apa Season Corona ini ya Selalu ada hikmahnya Selalu ada hikmahnya Kebaikan Kayak kita harus lebih hidup Lebih bersih lagi Cuci tangan Lebih Gimana sih lebih dijaga lagi Sebelum makan Cuci tangan Jaga lingkungan gitu kan Terus batuk Muntah liat Buang-buang ludah Jangan sembarangan Kayak gitu-gitu Itu ada pelajaran juga Gitu Apa lagi Yang disampaikan Vina Vina kasih motivasi Buat teman-teman gue Subscriber gue Di Indonesia Dimana aja kalian berada Bukan motivator Oke Vina punya Instagramnya Tolong disebutin kalau mau Kalau gak mau ya gak apa-apa gitu kan Oke Disebutin Disini Disini Bisa gak disini Ya bisa nanti tulis aja Nanti gue tulisin ya Siapa mau follow Vina Siap Jadi apa Minta nomor telepon WA Terserah kalian Enggak Enggak Nggak terima nomor telepon Mohon maaf Terus Apa tadi gue bilang tuh Motivasi Motivasinya buat teman-teman tuh apa Motivasi Belajar kayak Vina tuh bisa ke Amerika Tau-tau bisa ngajarin orang Itu kan Gak gampang loh Ngajarin orang Itu gak gampang Itu panggilan itu Bener Kalau sahabat Panggilan jiwa Jiwa yang menggelegar gitu kan Jarang-jarang Karena kalau diliat-liat Kan Relawan itu kan Dibayar ya Cuma Bayarannya itu beda Bukan dalam uang Tapi melihat Anak-anak senyum Anak-anak Termotivasi Iya Termotivasi Mereka tuh kalau ngomongin mimpinya Seru Berambisi ya Iya Ada yang ada yang jadi Kakak aku mau jadi polisi Ada juga yang mau jadi astronot Wah itu Ada juga yang mau jadi youtuber kan Youtuber pasti ada Pasti ada Gue enggak Gue enggak Gue enggak Gue enggak tahu jadi apa enggak ini Tergantung kalian gue jadi apa enggak Ada yang mau jadi penyanyi juga Jurnalis Banyak Jadi mimpi anak-anak Di sana tuh Besar Oke ternyata besar ya Bener Wow Ternyata Pengen jadi bintang Di keluarganya Atau di antar teman-temannya Mereka pengen membantu keluarganya Kita doain aja lah buat mereka ya Yang udah Pina ajarin Mudah-mudahan Mereka bisa jadi Paling enggak kayak Vina Gitu kan Cuma temen Sesama Oke Vina Makasih yang udah nonton video gue sama Vina Ya Jangan lupa di Subscribe Subscribe Sekarang juga Jangan kemana-mana Di rumah aja guys Ini aja gue keliling-keliling Lo gak tau kan gue keliling-keliling Kompleks Oke Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh